Yang juga jadi perhatian saudara warga di Senen, Jakarta Pusat menemukan jenazah bayi yang diduga baru lahir di dalam selokan Senin siang kemarin. Penyebab bayi ini meninggal masih belum diketahui, namun sejumlah saksi sudah dimintai keterangan untuk mengungkap kasus ini. Jenazah bayi yang diduga baru lahir ditemukan warga di dalam selokan di wilayah Senen, Jakarta Pusat pada Senin siang kemarin. Penemuan tersebut bermula saat petugas PPSU hendak membersihkan selokan di depan rumah warga. Namun petugas PPSU dan warga menemukan ada sesosok bayi yang awalnya dianggap boneka. Kan PPSU yang mau bersinggot, pikir boneka, terus ditanya sama warga, ini mah manusia gitu. Berapa usianya kira-kira berapa itu? Baru lahir kok masih ada hari-hari. Jenis kelaminnya? Enggak ketahuan kan kita gak boleh ngebalik, takutnya ada sidik jari. Atas temuan ini, warga langsung menghubungi pihak ke polisi. Polisi kemudian membawa jenazah bayi tersebut ke rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, guna diotopsi. Sudah melakukan pemeriksaan berapa saksi, Pak, berkait penemuan disini? Sementara kedua saksi kita ambil keterang aja. Langsung kita bawa ke RCM. Melakukan untuk otopsi, Pak? Iya. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan terkait temuan jenazah bayi di selokat. Warga yang memasang kamera pemantau di rumah juga diminta untuk membantu memeriksa rekaman dan bila ditemukan hal yang mencerigakan, diminta untuk melaporkannya kepada polisi. Bogawangga, Kompas TV, Jakarta.